Intro Janji pemerintah daerah untuk menjadikan Kabupaten Blue Wutimer terkemuka memang tak main-main. Sejumlah pembendahan terutama dalam bidang infrastruktur kini mulai dilakukan. Kota Malili sebagai bukota Kabupaten dan pusat pemerintahan dalam waktu dekat akan segera dibenahi menjadi kota yang nyaman dan berkonsep ramah lingkungan. Hal ini terungkap saat Wakil Bupati Blue Timur Iguan Bahri Syam menemani sejumlah konsultan tata kota dan akademisi untuk melakukan observasi awal di sejumlah lokasi untuk mempelajari potensi dan kendala yang ada. Hari ini saya bersama dengan konsultan landscape untuk menata daripada sungai kita, sungai Malili ini. Sehingga nanti misalnya ke depan ini sungai Malili betul-betul menjadi ikon kota Malili dan menjadi objek ternyata kota Malili sendiri. Pemerintah daerah Luhu Timur sendiri merencanakan akan menata sepanjang pesisir sungai Malili menjadi lokasi yang nyaman dan juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Bupati dalam waktu yang tidak terlalu lama punya satu konsep penataan kawasan sungai dengan konsep waterfront. Jadi sungai itu menjadi depan, bukan daerah belakang. Kita juga mencoba melihat penataan kawasan ini bagaimana bisa memberi manfaat ekonomi terhadap masyarakat. Jadi bagaimana kita membuat suatu kawasan-kawasan lagi sehingga keberadaan ruang di kawasan itu memberi manfaat terhadap masyarakat. Khususnya peningkatan ekonomi dan daya beli masyarakat. Tentunya semua ini berlandaskan pada konsep-konsep sustainable development, pembangunan perwawasan lingkungan, ramah lingkungan. Tim konsultan tata kota dan akademisi ini nantinya akan memberikan masukan dan ide tentang konsep yang tepat dan akan diterapkan di wilayah ini. Sungai Malili yang membelah kota memang memiliki potensi yang sangat besar. Selain menjadi jalur transportasi air, sungai ini juga memiliki lokasi yang sangat strategis untuk menjadi tujuan wisata dan bisnis, khususnya kuliner jika ditata dengan baik. Selain menjadikan sungai Malili sebagai fokus utama penataan kota, kawasan City Center Kota Baru Malili juga akan kembali dibenahi sebagai salah satu ikon Kabupaten Luwu Timur. Dari Malili, Kabupaten Luwu Timur, Tim Liputan mengabarkan.